Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini Ini juga request yang terbanyak Dari penggemar youtube saya dan juga Viewer saya yang kemarin ngomong ke saya Oh Marcel tolong dong ramalin Prilly dan Aliando apakah Mereka akan bersama nantinya Ataukah akan bagaimana Dan lain sebagainya banyak sekali pertanyaan Tentang Prilly dan Aliando Karena fan-fans mereka banyak yang penasaran Jadi di video kali ini saya akan meramalkan tentang Mereka berdua Apakah mereka berdua nantinya akan bersama Akan pacaran ataukah hanya berteman aja Nanti akan kita lihat di ramalan tarotnya Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe Di bawah sini teman-teman Di klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga teman-teman Saya tunggu Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang ciri-ciri jodoh kalian Pekerjaan kalian Rezeki kalian Atau PDKT kalian Sama pasangan kalian Langsung aja DM ke Instagram saya Ada di Admarcelwen disini ya Kalian boleh menanyakan apapun juga Pasti saya akan bales teman-teman Walaupun dari kemarin juga ada yang belum dibales Sabar aja Karena Saya harus meluangkan waktu saya untuk membales satu persatu Itu banyak sekali ya Jadi sabar aja belum dibales Pasti saya akan bales kok Ya jadi kalian yang belum subscribe Langsung aja subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya mulai teman-teman Alianda Siarif itu memiliki Sodiak Scorpio Kalau saya lihat karakter Scorpio ini adalah karakter yang sensitif Emosional Dia pekerja keras Orangnya protektif Orangnya itu sangat tekun sekali dalam pekerjaannya Bertanggung jawab dalam pekerjaannya Yang jelas Scorpio ini orang yang sangat luar biasa ya Dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain ya Dan dia melihat hidup dari sisi pahitnya Nah itu karakter Scorpio ya Jadi karakter Scorpio itu orangnya itu teliti sekali dalam pekerjaan Dan dia tekun sekali Jadi kalau misalnya dia udah bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut Dia pasti akan mencintai pekerjaan tersebut Akan melakukan dengan sepenuh hati Tapi kadang-kadang orangnya juga sensitif juga terhadap situasi dan kondisi ya Jadi orangnya emosional dan juga protektif juga terhadap pasangannya Tapi yang saya sebutkan ini gak semua karakter Scorpio seperti itu teman-teman ya Gak semuanya tapi kebanyakan seperti itu Nah kemudian kalau saya lihat dari Prilly Prilly ini memiliki sodiak Libra Nah karakter Libra ini orangnya menawan Sulit ditebak Orangnya ini sangat pendiam Dan aslinya itu dia memiliki pemikiran yang cerdas untuk melakukan suatu pekerjaannya Dia gak banyak bicara tapi banyak pekerja Dan orangnya itu sulit ditebak karakternya Jadi banyak cowok-cowok yang dekatin si Libra ini Nebak ih kayaknya dia sukanya ini Ternyata bukan Oh kayaknya dia suka sama saya Ternyata enggak gitu ya Jadi orangnya ini buat penasaran karakter Libra ya Jadi orangnya menawan Orangnya sulit ditebak Orangnya itu cerdas Memiliki intelijensi yang tinggi Orangnya pendiam Tapi banyak pekerja Nah itu karakter Libra seperti itu teman-teman Dan itu pun juga tidak semua karakter Libra seperti itu Ada pun juga yang berbeda ya Tapi rata-rata kalau menurut karakternya Libra Sosoknya seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman Nah kalau kalian nanya apakah Scorpio dan Libra itu cocok Kalau saya bilang cocok Karena apa? Karena mereka itu saling melengkapi Dan ada pemikiran mereka yang sama Yaitu sama-sama suka bekerja Jadi orangnya itu saling men-support satu sama lainnya Antara Scorpio dan Libra Mereka berdua ini adalah tipe orang yang pekerja keras Kalau Scorpio ini tipe orang yang sangat dia dalam pekerja Kalau Libra ini sosok seseorang yang sangat cerdas sekali Jadi dia mampu men-support pasangannya Kalau misal pasangannya Libra itu Scorpio Mampu men-support pasangannya untuk pekerja lebih baik teman-teman Jadi kalau menurut ramalannya seperti itu Jadi kalau misal dari karakternya antara Prilly dan Aliando Menurut zodiacnya mereka itu cocok sebenarnya teman-teman Nah saya penasaran nih Untuk kartu tarotnya gimana Apakah kartu tarotnya sama dengan ramalan zodiacnya Ataukah berbeda Karena kemarin banyak yang nanya Komarsel apakah Prilly dan Aliando itu Mempunyai harapan untuk pacaran Apakah memiliki harapan kedepannya mereka bersama Nah itu nanti akan saya bukakan kartu tarotnya teman-teman Yang jelas nanti saya akan buka dua kartu tarot dari sini Dan saya akan artikan satu persatu Apakah mereka itu ada harapan Ada lampu hijau Ataukah hanya berteman aja dan lain sebagainya Jelas saya akan acak dulu kartunya Saya akan acak dulu Dan nanti saya akan ambil satu persatu kartunya Oke akan saya acak Karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran Buat fan-fansnya Prilly dan Aliando juga nih Langsung aja Gak usah lama-lama Kartu yang pertama Untuk Prilly dan Aliando Kartu yang pertama ini adalah Seven of Cups Seven of Cups Nah ini ada tujuh piala Di sini pialanya digambarkan bervariasi Ada istana Ada pelangi Ada kupu-kupu Tuh lihat Di sini pialanya Isinya macam-macam Jadi kalau saya lihat dari kartu yang pertama ini Seven of Cups Artinya adalah mimpi-mimpi yang mulai akan menjadi kenyataan Jadi Mimpinya Aliando dan mimpinya Prilly yang masih terpendam Itu akan segera menjadi kenyataan Akan segera terrealisasikan Yang jelas ya Nah kalau hubungan mereka Kalau saya lihat ini Mereka masih ada harapan Masih ada harapan untuk mereka bersama Masih ada harapan untuk mereka bisa ketemu lagi Karena saya lihat Kemistri mereka juga bagus teman-teman ya Kemistri mereka juga bagus Karena dari film-film yang sebelumnya itu Kalau saya lihat dari karakternya Karakter Aliando dan karakter Prilly ini Dia nyambung teman-teman ya Saling melengkapi Kalau saya lihat seperti itu Dan yang jelas di kartu yang pertama Ini Seven of Cups Yaitu mimpi-mimpi yang akan menjadi kenyataan Di kemudian hari Jadi mimpinya akan terrealisasikan Akan segera menjadi kenyataan Yang jelas ini kartu yang positif Untuk mereka berdua teman-teman Ya ini di kartu yang pertama Nah sekarang saya penasaran Di kartu yang kedua Apakah artinya sama Muncul kartu cups lagi Atau berbeda teman-teman ya Yang jelas nanti saya akan Ambil kartu yang kedua disini Dan akan saya artikan di kartu yang kedua Apakah Muncul kartu cups lagi Tentang perasaan Atau muncul yang lainnya Saya juga gak tau Oke Saya acak dulu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman Kartu yang kedua Untuk Rilly dan Aliando Kartu yang kedua adalah Ace of Pentacles Ace of Pentacles Disini dilambangkan dengan Logam emas Logam emasnya sangat besar sekali Ada bintang di tengah-tengahnya ya Kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Ini kartu yang melambangkan tentang Karir atau rejeki teman-teman Jadi Karir mereka itu akan bagus Akan berkilau Akan banyak tawaran Jadi kalau saya lihat mereka ini Sibuk di Pekerjaannya Aliando juga memiliki karir yang Baik Memiliki karir sendiri Dan juga Prilly juga memiliki Pekerjaan sendiri Memiliki karir sendiri Jadi kalau saya lihat Mereka berdua ini Apa ya Memiliki kesibukan yang sama Kesibukan yang sama Tapi Sayangnya belum satu frame Ya jadi Belum satu film Ya jadi Mungkin Aliando sibuk Kerja disini Prilly-nya sibuk kerja disana Jadi dia Untuk waktu ketemunya itu Kalau saya lihat Agak jarang ya Mungkin jarang sekali bertemu Kalau saya lihat Nah Kalau saya lihat Karir mereka itu akan baik Sekarang ini Dia masih mementingkan Karirnya Akan masih mementingkan Pekerjaannya Jadi kalau saya bandingkan Dengan kartu yang pertama Tadi Seven of Cups Ini adalah lampu hijau Untuk hubungan mereka Tapi kalau saya bandingkan Dengan kartu yang kedua Ini Berbicara masalah Karir atau pekerjaan Jadi seandainya mereka itu Mungkin bisa satu frame lagi Mungkin mereka punya Pekerjaan yang sama Maka dia ada harapan juga Untuk Untuk Bareng lagi sama Aliando Ada harapan lagi untuk Apa ya Untuk memiliki chemistry yang sama Sama Aliando Jadi kalau kalian nanya Masih ada harapan apa enggak Jawabannya Ada harapan Cuma permasalahannya Bukan masalah harapannya Permasalahannya adalah Mereka itu Punya waktu atau enggak Untuk bareng lagi Untuk ketemu Punya waktu luang enggak Untuk mereka berdua Masalahnya disitu teman-teman ya Tapi kalau ada harapan Jelas Karena di kartu yang pertama ini Ada Seven of Cups Artinya adalah Mimpi-mimpi yang akan Menjadi kenyataan Dan Cups ini juga Melambangkan tentang perasaan Jadi ada harapan Kalau karir Enggak usah diragukan lagi Karir mereka akan Sangat baik sekali Luar biasa Karirnya akan Semakin melejit juga Kalau saya bilang ya Tapi kalau Dari karakter Prilly dan Aliando ini Memang mereka memiliki Kemistri Saling melengkapi Cocok kalau saya bilang Antara Scorpio dan Libra Itu juga Cocok ya Dan kartunya pun Ini ada satu kartu Yang lampu hijau Di mereka berdua Cuma sekarang Tergantung merekanya Gimana teman-teman ya Kemarin yang Tanya-tanya ke saya Udah saya jawab Di ramalan kali ini Udah saya buatkan videonya Buat kalian juga Yang pengen diramalan Secara pribadi Langsung aja DM ke Instagram saya Ada dia Marcel Wen Di sini ya Kalian boleh menanyakan Apapun juga Yang kalian tanyakan Bukit atau jodoh Percintaan Rezeki atau apapun juga Dan kalian juga boleh Tulis komen Siapa yang harus saya ramalkan Untuk next episode Oke Tulis komen di bawah sini Dan kalian jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Juga Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sekian video saya Sukses terus buat kalian semua Semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya